Oh, 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 oh my! Lutus, ini baruk tuh kan? Proslimen bilang apa? Tuh kan. Wey, kenapa gepeng? Dijet, wey, bayangkan! Yalo, guys, dia bikin efek seger, guys. Dia bikin gudur, nih, guys. Gila. Wey, kerenang, wey! Tiga, dua, wey! Hey, yo, guys! Men's Frost! Dive much! So, ya, guys. Jadi, di video kali ini, Frostlimen bakal coba buat reaksi lagi, ya, guys. Dan, di video kali ini, kita khusus reaksi, guys. Katanya, iklan-iklan yang ada di menu-menu makanan dan iklan-iklan yang ada di dunia ini itu biasanya beda daripada realitanya, ya, guys, ya. Misalnya, iklannya tuh gambarnya bagus, nih. Kayak gini, nih. Tiba-tiba kita beli. Hasilnya kayak gini. Kan kampret, guys. Nah, ternyata ini real banget, ya, guys, ya. Biasa kalau Frost Diamond beli di makanan siap saji, kayak mie instan, kayak french chicken, itu biasanya iklan sama realitanya beda, ya, guys, ya. Siapa dari kalian yang setuju? Kalian bisa komentar di kolom komentar sekarang. Kita sama, ya, guys, ya. Nah, jadi kita bakal coba buat pastikan kalau ini bener-bener beda, ya, guys, ya. Nah, jadi di sini udah ada beberapa, nih, guys. Nah, kalian bisa lihat, ya. Ini iklan, tapi realitanya kayak gini, guys. Bayangkan. Nah, ini ekspetasinya kayak gini. Iklannya tuh kayak gini, nih, guys. Tapi jadinya kayak gini. Sempak, guys. Nah, ini juga, guys. Ini, weh. Iklannya kayak gini, guys. Tapi yang dikasih itu gini. Oh, iya, pernah nih, Frost Diamond, guys. Beli burger. Beriklannya gede banget, gini, kan. Tapi yang dikasih kayak gini, guys. Sempak, memang, ya, guys, ya. Nah, kalian bisa lihat, nih, guys. Ini adalah jajan ciki-cikiannya Frost Diamond, guys. Frost Diamond kira semakin gede bungkusnya. Frost Diamond kira isinya full, tapi sedikit sekali, guys. GG, WP sekali, ya, guys, ya. Oke, sebelum kita tonton yang pertama, Frost Diamond mau ngingetin buat kalian semua, buat yang belum like video ini, like video ini sampai 20 ribu like lebih, ya, guys, ya. Dan subscribe buat kalian. Buat yang belum subscribe, jadilah 10 juta pertama yang subscribe channel kita tercinta, guys. Sekali lagi, subscribe dan like video ini. Join Frost Team karena kita yang paling solid, guys. There we go. 5 Minutes Craft versus... Oke, let's do this, guys. Jadi, ini put-in komersial versus in real life. Nah, jadi ini iklan versus yang kenyataannya, guys. Oh, ini kayaknya kentang, ya, guys, ya. Dari wadahnya. Ini Frost Diamond sering beli kentang soalnya di makanan siap saja, guys, ya. TKFC sama Meggie. Coba kalian komentar siapa tim KFC, siap. Guys, realitanya jelek, ya, guys, ya. Next, nih, guys. Kita lihat, ya, dia bikin apa. Oke, dia pakai gabus lagi, nih, guys. Pakai foam, ya. Dia ditusukin lagi. Ini tusuk-tusuk, nih, biar terlihat kokoh, guys. Biar gede. Oh, yang tadi, nih, kayaknya. Yang kentang, ini, guys. Oh, iya, loh. Oh, ternyata seperti ini cara dia bikin iklan, guys. Pantes jadi bagus, guys. Terus di... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, my goodness. Api. Relap. Siapa dari kalian sering beli kentang? Tapi realitanya kayak gitu. Frost Diamond No. 1. Nah, ini burger, nih, guys. Dia bikin, nih, serius, nih. Kalau dia bikin yang untuk iklan, udah pasti semua brand atau semua tempat makanan pasti membuatnya pasti dengan niat banget. Kalau iklannya jelek, pasti nggak ada yang beli, ya, guys, ya. Masalah realita, dia masalah belakangan, guys. Yang penting iklan nomor 1, guys. Udah iklannya jelek, nggak ada yang beli. Makanya dia bikin niat, ya, guys, ya. Oke, nice. Dia bikin burger, nih, guys. Dilapisin pake keju, ya. Oke, ini kayaknya yang dia bikin niat, deh. Oh, ditusuk-tusuk gitu, guys. Oh, iya, iya, iya. Soalnya kalau nggak ditusuk, mungkin kemana-mana, ya, guys, ya. Iya juga, sih. Oh, iya, lu, guys. Gila, ini kayaknya yang realita, nih, guys. Eh, kok yang realita? Yang komersial atau yang iklan, ya, guys. Gila, ini baru. Tuh, kan, Frost Diamond bilang apa? Tuh, kan. Weh, kenapa gepeng? Wah, siapa dari kalian yang sering beli kayak gini, guys? Dan hasilnya gepeng. Waduh, ini Frost Diamond paling seringnya, guys, ya. Lihat, guys. Iklannya dia bikin niat banget, nih, guys. Dagingnya dia bener-bener daging yang gede banget. Yang udah diiris-iris dan dikasih besi panas gitu, ya, guys, ya. Dan dibentuk gitu, oke. Tapi setelah kita beli dan kita mau makan kayak gini, kan sakit hati, guys. Waduh. Oke, guys, dia bikin apa lagi, nih? Oke, nice. Oh, dry ice, guys. Oke, nice. Dia bikin apa lagi, nih? Oke. Oh, dimasak gini biar ada asap-asapnya kayaknya itu, guys. Oh, iya, loh. Benar-benar sekali, benar sekali. Oke, nice. Oh, wow. Ini iklannya kayaknya, guys, ya. Sangat lezat sekali. Terus, oh, diaduk sampai rata, guys. Diaduk sampai rata, ya. Sampai warna merah. Oke, kita lihat lagi, nih. Terus, oh, dia bikin es krim, nih, guys. Dan bikin es krim, kayaknya. Oke, terus. Oh, iya, benar, guys. Oke, terus ditumpuk lagi. Nice. Oke, full. Difulin sama dia, ya. Oke, ditabur-taburin, guys. Biasanya ini kalau realitanya Frosty Demon berani ditebak, pasti nggak isi bawahnya, guys. Langsung atasnya. Tunggu, kan. Oh, meleleh, guys. Oh, iya, loh. Iya, loh, guys. Meleleh. Soalnya kita ngadonan itu pasti ngaur, ya, guys. Tapi kalau yang komersial atau yang iklan, kita ngaduknya benar-benar rata, ya, guys. Tapi kalau real itu biasanya kebanyakan sausnya atau kebanyakan krimnya. Dan pasti, ya, cepat-cepat lah, ya, guys, ya. Karena pelanggan kita juga banyak, guys. Oke, guys. Dan di sini dia punya kuih, nih. Dikasih krim, ya. Di atasnya dikasih krim. Terus, dan... Weh, kenapa? Realitanya aja, nih. Berantakan, guys. Padahal ini gampang bikin krim, guys. Frosty Demon pun bisa, ya, guys, ya. Oke, no problem. Kacap, gila, kayak... Eh, 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 eh. Ini daging nggak mateng, guys. Gila, cuma dipakai ikan doang, guys. Eh, bayangkan. Luar biasa sekali. Look at this, boy. Gila, padahal ini ayamnya belum mateng, guys. Tapi di make up jadi kayak realitanya gosong. Realitanya kulitnya kemana-mana, guys. Oke, ini ditaburin. Oh, dikasih bedak, guys. Biar iklannya mantap. Biar mengkilat gitu, ya, guys. Oh, iya, loh. Iya, loh. Terus disemprot pakai air. Oke, nice. Oh, iya, loh. Kayak lezat banget ini, ya, guys, ya. Oh, iya, loh, guys. Ini bener-bener kayak lezat banget, ya. Kayak udah siap makan, guys. Ini kayak anggur yang ditaruh di freezer dan terus dibawa keluar. Jadi itu kayak gini, guys. Kayak buah seger, ya, guys, ya. Tapi realitanya sampah, guys. Oke, nice. Kita bakal lihat lagi, guys. Oke, ini aspirin, nih, guys. Ditambahin soda. Oh, oh, nice. Oke, oke. Wah, sodanya keren sekali, guys, realitanya. Realitanya, guys. Padahal kita menunggu sebuah gelombong-gelombong yang banyak. Tapi realitanya cuma sedikit, guys. Selanjutnya, disini ada botol, guys. Oke, ditutup. Ini kayaknya spray. Semprot-semprotan. Terus disana punya minuman, ya. Oke, disemprot. Oh, biar seger kayaknya, guys. Pasti biar seger, ya, guys, ya. Oh, iyaluh. Iyaluh, guys. Dia bikin efek seger, guys. Wow. Wow. Emang otak-otak yang membuat iklan ini memang GGWP, guys. Pantas mahal bayaran pengiklannya, guys, ya. Jadi jangan kalian remehkan. Karena bayaran iklan memang mahal. Karena bikinnya memang dia kreativitas, ya, guys, ya. Kreativitas itu memang yang paling mahal, guys, ya. Look at this, guys. Realita ini nggak ada apa-apanya, guys. Ini cuma disemprot aja. Udah kayak efek kalau ini tuh seger banget, ya, guys, ya. Diisiin air-air. Padahal airnya cuma disemprot. Iyaluh, kayak bener seger, guys. Oke, ini Fanta. Terus dikasih kain. Terus diapain sama dia? Dia bikin apa nih, guys? Oh, bikin apa nih? Oke, nice. Oke, oke. Udah diwarnain. Terus. Oh, oke. Terus disebarin semua jajannya. Oke, nice. Kita bakal lihat ya. Dia bikin apa nih? Frost Demon masih belum tahu juga, guys. Kita sama-sama nggak tahu, ya. Oke, 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 nice. Oke, sisa krimnya doang. Dia cuma ngambil krimnya doang atau nggak tahu apa dia, guys. Kenapa harus dihancurin, guys? Oh, apa nih? Sintetik, guys. Bahan sintetis. Oh, ini tuh yang ini, guys. Oh, iyaluh. Eh, bukan. Nggak tahu juga Frost Demon, guys. Oke, guys. Kita bakal lihat lagi ya. Kita nggak ngerti itu. Buat kalian, buat yang ngerti itu tadi apa, kalian bisa komentar di kolom komentar. Next, Cinderella. Oke, guys. Dia makan apel. Dia makan apel. Terus dia pingsan nih, guys. Tidur seribu tahun. Oke, terus apelnya ditaruh. Terus dikasih air. Oke, nice. Oh, dikasih air dingin, guys. Oh, jadi apa itu? Kok bisa gitu, guys? Apa itu, guys? Wih, gila. Ini kayaknya dibikin biar kayak seger lagi ya, guys. Buahnya ya. Dikasih air dingin, guys. Oke, guys. Dia ini krim, terus dikasih warna. Oke, ya. Ini stretch on, ini stretch off. Oke, oke. Ini natural. Ini harmful. Oke, kita nggak ngerti yang itu apa, guys. Oke, guys. Ini air panas nih ya. Ditaruh di dua gelas yang sama. Terus dia naruh keju kayaknya nih. Terus diaduk-aduk sama dia. Ini nggak tahu Frost Demon Butter. Oke. Oke, 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 oke. Oke, dan kita bakal lihat ya apa yang terjadi, guys. Yang itu terbuat dari susu ya, guys ya. Dan yang ini. Oke, nice. Ini nggak. Oke, 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 oke. Ini terbuat dari palm oil ya, guys ya. Wadaw. Bahaya ini, guys. Ini madu palsu ya, guys ya. Dikasih air. Air dingin. Cold water. Oke, terus dikocok sama dia. Terus. Apa yang terjadi? Oh, oh. Oh, oh. Wih, kok bagus ya? Kok bagus ya, guys ya? Oh, iya lho. Ditaruh natural honey. Atau ini madu asli nih, guys. Madu natural ya, guys ya. Kalau dikocok-kocok. Oh, ini buat ngecek madu asli sama madu palsu, guys. Ternyata lebih bagus, guys ya. Oh, iya lho. Iya lho, guys. Lebih bagus segininya ya, guys ya. Oh, iya, 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 iya. Oh, ternyata seperti itu caranya mengecek madu asli dan madu palsu. Buat kalian. Buat yang mau ngetes mana madu asli sama madu palsu. Begitulah caranya, guys. Oke, ini terus dia bikin apa nih? Ada pake... Wih, ini pake pawangi lantai, guys. Super pelin nih, guys ya. Di luar negeri kayaknya, guys ya. Gak tau juga Frostmine, guys. Terus dia mengecek apa nih, guys? Oh, turun-turun nih. Kita gak ngerti yang ini. Kenapa makin gak? Jelas makin kesini, guys. Mana iklannya, woy? Kita next video, guys. Oke, let's do this. Selanjutnya kita bakal nonton dari 5 Minutes Craft. Masih sama 30 shocking trick advertiser. Oke, ini apa namanya? Trick dari advertiser atau pengiklan ya. Yang membuat iklannya bagus, guys. Kita bakal bongkar sekarang juga, guys ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian semua udah bener-bener subscribe dan like dulu video kita ini. Karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, guys? Subscribe dan like. Sekarang juga join Frostmine karena kita yang paling solid, ya, guys ya. Dan ya, let's do this. Ini iklan dari... Gini, guys. Pizza ya. Oh, dimasukin baut loh. Dipasang apa itu sama dia itu? Wah, gak tau kita. Gak tau kita, ya, guys ya. Oke, kita... Oh, itu yang depannya, guys. Oke. Oke, dia bikin iklan apa nih? Oh, belum selesai yang tadi. Hmm, nice. Oke, ditaruh. Apa dia sama dia? Ini Frostmine gak tau masak-masakannya. Coba buat kalian, buat yang tau. Kasih tau Frostmine. Oh, biar ada gininya. Oh, ternyata seperti itu, we. Waduh. Bayangkan, guys. Oh, ternyata biar caranya isi yang putih-putih itu ternyata digituin caranya, guys. Oh, iya, 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 iya. Biar kayak kental banget rasanya kalau kita ngangkat pizzanya, guys, ya. Kita bakal tonton lagi nih, guys. Dikasih apa ini sama dia? Oke, oke. Di sini ada pake lemon dia. Oh, jus lemon. Oh, gila disemprot. Nah, sama triknya kayak yang tadi nih, guys, ya. Nah, itu realitain. Ini komersial. Oke, nice. Oh, iya, loh. Ternyata seperti itu triknya, guys. Buat kalian, buat yang mau ngiklanin produk kalian, bikinlah iklan semenarik mungkin, ya, guys, ya. Oke, dimasukin apa sama dia itu? Iklan apa nih? Coco Kranz, kah? Oke, dimasukin cherry. Tapi kelem cherry-nya. Oke, blueberry. Terus dia naruh apa ini, guys? Oke, nice. Oh, ini kayak... Ini pake susu. Ini pake apa itu tadi? Frostmine gak tau juga. Nah, dia bikin bubur nih, guys. Gila. Wey, kelem, wey. Waduh. Wow. Kok bisa, ya, guys, ya? Gimana caranya dia? Oke. Semakin menarik, nih, guys, videonya, guys, ya. Oke, nice. Dia nyampulin apa, kita gak lihat tadi. Oke. Oke. Oh, ini yang biasa kayaknya, nih. Yang langsung. Oh, kan, bener, kan, Frostmine bilang apa, kan? Ini pake shop, pake sabun, guys. Bayangkan, guys. Ini gak pake sabun. Waduh. Parah banget, guys. Oke. Itu busanya sampai atas, sih, guys, ya. Tapi itu gak dijual, guys. Cuman pake iklan, ya. Dia bikin semenarik mungkin udah pasti yang punya. Kita bakal lihat, nih, guys. Oke, nice. Gak ada yang gak iklan, itu. Dia gak bisa nunjukin, ya, guys, ya. Oh. Gila. Ini bener-bener mengkilat banget, guys. Dikasih apa, mah dia, ini? Gila. Kayaknya glue ini atau lem, guys. Atau apa, ya, guys, ya? Soalnya mengkilat banget dan keren banget. Wah, coba kalian komentar, ya, guys, ya. Lihat. Ini pake glue atau lem. Ini gak pake, guys. Ini bener-bener kayak mengkilat kayak baru, ya, guys, ya. Wow. Luar biasa sekali. Kita kasih jempol, ya, guys, ya. Ditaruh karton, loh, guys. Itu biar mau dia kayak ngembang gede gitu. Biasanya gepeng yang kayak gini. Kalau gak pake karton gitu, ya, guys, ya. Oke, ditambahin madu. Eh, oil. Woy. Apa kok ditambahin rebs? Itu. Itu oli motor, wey. Lagi, guys. Kita widi. Oh, ini. Oh, tuh kan. Plus, dia bilang apa? Kan dia ditambahin karton gitu. Jadi dia keliatan kayak tebel gitu, ya, guys, ya. Tapi kalau yang ini, gak ditambahin apa. Jadi keliatan tipis, ya, guys, ya. Oke, oke. Bisa, bisa, bisa. Hmm, ini kayaknya bikin iklan burger lagi. Gimana? Oh, apa namanya dicoklatin dulu, guys? Dipanasin dulu biar coklat. Waduh. Ini memang bikin iklan itu memang susah. Harus memang semenarik mungkin. Coba kalian komentar. Siapa pernah dari kalian yang kecewa setelah melihat iklan? Dan apa yang kalian terima, ya, guys, ya. Ini pasti gepeng, nih, guys. Kayak yang tadi, ya. Kayak yang tadi pertama kali itu, guys. Jadi gepeng. Kita lihat. Jadi gepeng. Tiga. Di iklan, ya, iklan, ya. Tiga. Dua. Wey. Ini iklan, ya. Ini normal. Kita memang sering membeli seperti itu, guys. Dan ternyata beda sama yang di iklan, ya, guys, ya. Itu wajar, sih, guys. Nah, ini kuih, nih, guys. Ini Frostyman bisa bilang kalau ini tuh belum diapain. Nah, dia ini mau di... Oh, dilipstikin dulu, guys. Biar warnanya merahnya makin nyala-nyala gitu. Oh, iya, loh. Iya, loh, guys. Dinyalain, loh. Luar biasa sekali. Waduh. Wah, good sekali, guys. Waduh. Waduh, guys. Memang beda. Memang beda pakai lipstick sama nggak lipstick. Tapi itu nggak boleh dimakan, ya, guys, ya. Sekali lagi itu nggak untuk dimakan. Oke, guys. Kita lihat selanjutnya, ya, guys. Wah, ini sama semua, nih, videonya, nih, guys. Oke, guys. Kita lihat, ya. Apa yang beda, guys. Oh, ini kita belum lihat, nih. Yang kakak cola, ya. Kita belum lihat yang cola, guys. Nah, ini, ya. Kita lihat, guys. Iklan cola. Sabar, sabar, guys. Nah, ini cola, nih, guys. Ditaruh susu. Oke, nice. Terus dikocok. Wah, meledak, nih, kayaknya, nih, guys. Oh, dia bikin iklannya, nih. Biar kenapa? Wah, ada busa-busanya. Oh, kayak gitu. Wah, apa ini, guys? Apa itu? Transparent soda. Nah, ini, guys. Terus dia mau kasih tau kalian. Caranya motong biar kalian mendapatkan infinity coklat, ya. Tadi coklatnya lebih. Sekarang coklatnya lebih satu, guys. Padahal tadi full, loh, guys. Padahal tadi full gini, kan? Full, eh, mana dari dia? Kita ulang lagi sekali, guys. Nah, tadi itu full gini. Full gini. Ingat, ya, full, ya. Kita lihat. Nah, tuh di bawah satu, tuh. Tuh di bawah sana. Dia digeser. Terus digeser ke sini. Masih sisa satu, guys. Bayangkan, woy. Bayangkan, woy. Magic. Padahal itu cuma ditukar doang, guys. Padahal itu sama aja, guys, ya. Oke. Oke. Frost Demon nggak tahu dia bikin apa, ya, guys, ya. Kita lihat dulu, nih, guys. Oke, itu susu terus diaduk pakai... Oh, dry ice itu. Wah. Wah, kenapa kayak gunung meletus, ya? Let's shoot, guys. Oke. Oh, dia bikin ice cream, nih. Bikin ice cream, nih, guys. Bikin tuh, kan? Tuh, kan? Bikin ice cream, kan? Oke, nice sekali, guys. Bagus banget. Sumpah. Ini keren banget, nih, guys. Frost Demon bisa bilang kalau ini tuh keren banget, ya. Karena pembuatan iklan itu memang yang paling susah, guys. Karena kalau iklan kalian jelek, siapa yang mau beli? Yang ini, guys. Nih, gelas dikasih... Apa, nih, gantungan kunci. Terus ditaruh sepret. Dan... Oh, oh. Kelihatan keren sekali. Kayak daunnya memang luar biasa mantap, ya, guys, ya. Nah, coba kalian komentar, guys. Dari segini iklan. Yang mana menurut kalian yang paling beda daripada iklannya, guys? Menurut Frost Demon sih yang paling beda itu burger. Ini burger, nih, bener-bener fix. Frost Demon pernah beli. Iklannya gede banget, kayak gini, kan. Seger banget. Tapi jadi itu gepeng, guys. Gepeng itu kayak gini. Malah lebih gepeng biasanya, guys, ya. Coba kalian komentar, guys. Dan yang kedua, itu yang kentang, guys. Nah, lihat. Lihat, nih. Lihat, nih. Kentangnya itu dipakein busa. Pantes mau bagus gini, guys. Wow. Dan yang kita dapatkan, yaitu adalah seperti ini, guys. Mana? Coba kalian komentar siapa dari kalian yang pernah beli kayak gini, guys, ya. Silahkan kalian bisa komentar kita sama, ya, guys, ya. Nah, coba kalian komentar juga. Di next video, kita bakal coba buat reaksi apa lagi. Yang khususnya, kalau bisa, yang di Indonesia, ya, guys, ya. Dan mungkin segini video kali, coba kalian komentar, ya. Ingat, ya. Dan buat kalian, buat yang nggak ketawa, kalian bisa paksa yang ketawa. Endless, my boys. Bye-bye.